Anak kedua Naruto inilah yang bakal bercita-cita menjadi Hokage. Himawari Uzumaki adik dari Boruto Uzumaki. Dilansir dari karakter Himawari. Di masa depan dia akan menjadi Shinobi yang hebat. Daripada penasaran, yuk kita bahas saja. Sebelumnya tekan tombol subscribe dulu ya. Dengan kekuatan mata Byakugan, dan keturunan klan Uzumaki yang mempunyai cakra yang banyak. Himawari akan mewarisi kekuatan mata yang hebat. Dan banyak kemungkinan Himawari akan bisa menguasai jutsu-jutsu hebat dari kakennya yaitu Minato Namikaze, Hokage keempat, seperti jutsu teleportasi, Rasenggan, Shikifujin, Dewa Kematian, dan jutsu segel tangan lainnya. Walaupun dia adalah wanita tetapi dia cukup terampil dan pintar dalam menguasai jutsu. Dengan usia yang sekarang kemungkinan Himawari masih difokuskan di akademi. Dan belum boleh untuk belajar jutsu-jutsu yang akan membahayakan bagi umur sebayanya. Jika Himawari dilatih oleh Hatake Kakashi, banyak kemungkinan bahwa Himawari akan menjadi Shinobi yang hebat. Tidak seperti Naruto yang waktu kecil susah untuk menguasai segel tangan. Dikarenakan Naruto mempunyai cakra kurama yang berpengaruh dalam kefokusan cakra. Dan Himawari akan sangat mudah untuk belajar jutsu segel tangan karena Himawari tidak mempunyai cakra kiyubi. Himawari akan bercita-cita menjadi Hokage. Karena dengan karakter Himawari yang lebih memandang positif gelar Hokage. Daripada Boruto yang membenci gelar Hokage dikarenakan ayahnya yang disibukan oleh kursi Hokage daripada kursi ruang tamu rumahnya. Bagaimana menurut kalian, Sarada Uchiha ada saingannya dalam mendapatkan gelar sebagai Hokage Konoha? Jika kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih.